Intro Hati kita, jiwa kita, ibarat taman bunganan indah mempesona Kian bersemi, kian merasakan kesejukan dan kesempurnaan Manakala senantiasa kita pupuk dan siram dengan kesyukuran dan kesabaran Lantas, mengapa hati ini belum mudah merasakan nikmat beribadah kepadanya? Bagaimana senantiasa iman kita, senantiasa mudah untuk terjaga dan dijaga olehnya? Maka, laksana taman bunga tadi, tak akan bisa kita rasakan keindahannya lagi Jika jiwa kita tak lagi senantiasa kita pupuk dan siram dengan istiqomah Ibn Qayyim Rahimahullah berkata Apabila Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya Maka dia akan membuatnya mengetahui nikmat yang didapatkannya saat ini Sekaligus membuatnya mensyukuri nikmat tersebut sebagai pengikat nikmat tersebut agar tidak hilang Karena nikmat bisa hilang darinya disebabkan kemaksiatan Dan cara mengikatnya adalah dengan kesyukuran Berang siapa yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan senantiasa tambahkan nikmatnya Baik bersyukur atas ketidakbaikan yang dia terima saat ini Maupun dengan kebaikan demi kebaikan Maka Allah akan senantiasa tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita Sahabat, mari kita sadari bahwa ada tiga derajat nikmat Yang pertama, nikmat yang didapatkan oleh hamba namun ia tidak menyadarinya Derajat yang kedua, yakni nikmat yang ditunggu dan diharapkan oleh hamba Sementara derajat yang tertinggi, yakni nikmat yang senantiasa diperoleh dan diketahui oleh hamba Agar senantiasa kita merasakan nikmat yang sempurna Kita harus naikkan diri kita di derajat yang ketiga ini Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita awali dengan senantiasa kita menyadari setiap tarikan nafas Setiap detik kita adalah karunia nikmatnya Segala sesuatu saat ini, kondisi apapun kita adalah bagian dari nikmatnya Yang kedua, mari senantiasa kita ikat nikmat ini Kita pupuk dan siram dengan kesyukuran dan kesabaran Lepaskan semua ketidakbaikan dalam diri dengan senantiasa berzikrullah kepadanya Terlebih, mampu kita iringi dengan senantiasa beristighfar kepadanya Membersihkan jiwa kita agar senantiasa suci dan bersih untuk senantiasa menghadap kembali kepadanya Yang ketiga adalah, kepakanlah sayap dari keimanan Karena sayap dari keimanan itu setengahnya adalah syukur dan setengahnya adalah sabar Dengan senantiasa kita kepakan kedua sayap tersebut Keimanan kita akan senantiasa terjaga dan dijaga olehnya Serta semakin menghadirkan diri kita dalam bentuk kesempurnaan nikmat yang luar biasa kepada kita hambanya Sahabat seperjalananmu menuju kembali kepadanya Terima kasih telah menonton!